Welcome back to the channel, Zona Forex market index dollar atau DXY seperti apa pergerakan untuk index dollar saat ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame monthly ya karena ini adalah awal daripada bulan Januari dan berakhirnya di bulan Desember 2022 secara keseluruhan di time frame monthly memang kecenderungannya adalah bergerak naik tapi rancenya kan sangat besar ya yang akan kita bahas saat ini adalah swing terakhir daripada pergerakan di beberapa bulan ke belakang tentunya kalau kita perhatikan dorongan seller sampai dengan posisi saat ini masih kecenderungannya adalah kuat turun dan tentunya kalau kita perhatikan dari 1, 2, 3 selama 3 bulan ke belakang dari start bulan Oktober, November sampai dengan bulan Desember index dollar terjadi pelemahan yang cukup signifikan setelah terjadinya keputusan ya divide yang lebih dovish yang memberikan dampak daripada index dollar ketika di bulan Oktober tersebut terjadi penurunan yang sangat signifikan dan terjadinya lagi di bulan Desember tanggal 15 keputusan suku bunga pun naik ya 4,5% tapi secara kenaikan 75 basis point sebelumnya telah diturunkan menjadi 50 basis point dan sikapnya meskipun masih hokis tapi index dollar merespon bahwasannya terjadi pelemahan ya yang cukup signifikan dan di bulan Desember kemarin membentuk range ya area antara low monthly sebelumnya di bulan Desember 103,391 sampai dengan height monthly nya 105,896 dan memasuki awal bulan Januari 2023 gambaran saya setelah saya tarik ya garis fibonansi retracement karena disini kan sudah membentuk sebuah V V terbalik artinya ada dorongan kuat pada seller ya pas terbentukkan long legs doji dan impulsif beris dan saya tarik dari titik A ke titik B saya menemukan area 50% yang besar kemungkinan untuk bulan Januari ini akan bisa sampai area sini artinya memiliki target monthly di 101,994 sampai dengan area supportnya ya di 102,992 area ini adalah nanti saya akan tandain seperti ini menjadi titik target monthly dari area 50% sampai dengan area supportnya ini saya akan gambarkan dulu ini target monthly target monthly nya oke kita sudah mendapatkan menurut saya sih dorongannya kuat turun ya meskipun nantinya atau apakah ada terjadi retest karena ini ada trend line di 50% dari trend line atas dan trend line bawah oke ini posisinya ya untuk indeks dolar menurut saya di bulan Januari kecenderungannya masih kuat turun kemudian kita lihat di time from weekly di minggu kemarin terbentuknya adalah candle turun ya dan menjauh daripada MA50 yang garis putih ini dan membentuk impulsif beris ternyata posisinya juga break di bawah area weekly sebelumnya dan menyentuh atau membentuk low monthly sebelumnya 103,391 artinya memang dorongan seller sangat kuat meskipun membentuk sebuah area compression di wilayah saat ini besar kemungkinan dengan titik terdekat di weekly disini ada area S&D dimana ada area support tanggal 16 Maret 2020 yaitu 102,992 ini adalah target weekly saya minimal menguji kesini dulu kalau nanti di breakout besar kemungkinan akan menuju ke area target 50% 102,102 oke ini dari time from weekly ya jadi minggu depan dari hari selasa ini sampai dengan hari Jumat gambaran saya pergerakan indeks dolar kecenderungannya adalah kuat turun meskipun pastinya ada koreksi ya contoh hari ini hari selasa ada posisi ya sedikit ada terjadi kenaikan ya minimal 50% nanti kalau kita ukur coba kita ukur dulu aja ya dari terbentuknya impulsive bearish dari heightnya coba kita ukur kurang lebihnya disini kita tarik ke bawah sampai dengan low monthly nya kita menemukan 50% oke area tersebut kita kunci ya minimal akan terkoreksi di 103.972 oke sekarang kita turunkan ya di time frame daily untuk melihat posisinya seperti apa nah secara keseluruhan ini kuat banget ya ini ada bearish engulfing impulsive dan menjauh daripada pergerakan high weekly dan menguji kuat ini sebenarnya sudah break out ya menjadi titik lower low dan ini menjadi titik lower high dan ini akan mencari titik berikutnya adalah lower low dan tentunya harus bergerak di bawah low monthly sebelumnya karena key support nya ini sudah di break out dan pagi ini di sesi Asia terjadi gap up ya ada terjadi gap up ya dan artinya untuk hari selasa ini dia akan nutup gap nya dulu apakah nanti akan berlanjut sampai close di bawah low monthly 103.391 nanti coba kita lihat di time frame yang lebih kecil tapi tentunya dengan posisi seperti ini menurut saya gambaran saya kecenderungannya akan kuat turun dan kalau kita tarik garis menggunakan ini ya channel paralel seperti ini kita tarik dulu coba kita lihat pendukungnya apakah betul-betul kuat turun ya kurang lebihnya seperti ini membentuk sebuah area channel saya gambarkan seperti ini dulu karena saya melihatnya potensinya sebentar bukan ini sih membentuk nah pergerakan seperti ini yang semakin merucut tentunya jadi trendline bawah ke bawah trendline atas juga ke bawah nah membentuk pola seperti ini bisa lihat membentuk chart pattern feeling wage kurang lebihnya seperti ini membentuk feeling wage besar kemungkinan dorongan memang ke 50% kalau kita lihat akan menguji wilayah trendline bawah tapi ya tentunya harus breakout di bawah luman di sebelumnya sekarang kita lihat untuk hari ini seperti apa kita turunkan di time frame daily di time frame daily ya terlihat jelas ya memang ada open gap up ini ada open gap up besar kemungkinan menurut saya akan nutup gap up nya tapi apakah setelah ini dia akan menguji lagi trendline dan trendline terus kemudian dia turun karena kalau kita lihat posisinya dari titik terakhir ini dan ketemu ini kalau ini terjadi penolakan maka disini membentuk descending triangle intinya situ ya descending triangle itu ada area horizontal di bawah dan area trendline di atas kalau trendline ini menjadikan sebuah acuan penolakan ya jadi ada dorongan seller menguji trendline menguji horizontal menguji trendline sampai terjadi breakout area horizontalnya menuju support 16 Maret 2020 102.992 posisinya seperti itu oke langsung aja kita buat skenario nya untuk hari ini menurut saya untuk indeks dolar kecenderungannya kuat turun ya nah ini posisinya jadi dia akan nutup gap up nya dulu oke nanti tinggal pantau aja wilayah area support ya terdekat ini minimal dia akan nutup seperti ini dan pantau dari Lomandi sebelumnya kalau sampai area Lomandi dan key support ini menjadikan potensi memang ada bully singgolfing bully spinbar maka kecenderungannya ke trendline sampai betul-betul kita melihatnya ada potensi yang namanya breakout di bawah daripada trendline ini gambarannya seperti itu jadi hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti sudah menutup daripada open gap up nya tinggal pantau pattern area terbentuk di kisaran antara key support sampai dengan area Lomandi sebelumnya jadi ini menjadi wilayah pantau nya sebentar saya gambarin ya ini oke sampai dengan posisi ini ini menjadikan titik pantau kita nah seperti itu ya jadi yang blok warna putih itu menjadi titik pantau ya nantinya kalau ini impulsif beris catatnya disitu ya impulsif beris dan close di bawah Lomandi sebelumnya maka kecenderungannya akan kuat turun oke ini secara analisa teknikal ya dan sekarang saya akan membahas untuk news yang akan rilis selama satu minggu ini ya dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat apa aja beritanya langsung aja kita lihat dalam kalender ekonomi Amerika oke untuk news hari ini ya sampai dengan satu minggu ke depan saya akan bahas saya menggunakan forefactory.com oke di hari ini ya tanggal 3 ya itu untuk informasi news hanya OPEC ya JMC meeting terus kemudian hari Rabu Januari tanggal 4 itu ada ISM Manufacturing PMI dari datanya adalah 49,0% turun ya menjadi 48,5% jadi kalau aktualnya sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan terjadi pelemahan kemudian disusul oleh GLTS job opening dimana 10,33 ribu ya 10 terus menjadikan turun menjadi 10 ribu ya 10 ribu sekian maka kalau GLTS nya ini sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan terjadi pelemahan artinya di tanggal 4 Januari ya news yang akan rilis disini menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar itu sendiri kemudian berlanjut di tanggal 5 Januari hari Kamis itu ada FOMC meeting minutes pukul 2 pagi ya itu nanti yang akan membahas mengenai tingkat suku bunga yang akan rilis bulan Februari ya jadi nanti kita lihat pembicaraan daripada Jeremy Powell sendiri keputusannya seperti apa apakah masih sesuai dengan apa yang disampaikan di bulan Desember kemarin sikapnya lebih hokis artinya dia melihat dari 7,1% untuk inflasi saat ini masih cukup tinggi dan artinya masih kuat untuk menaikkan tingkat suku bunga terus berlanjut dengan target 5% atau diatasnya daripada 5% itu sendiri itu yang hasil dari pembicaraan terakhir ya meskipun kita lihat datanya sudah diturunkan dari 75 basis point menjadi 50 basis point menurut gambaran saya menurut saya untuk Februari besok sih masih akan dinaikkan sebesar 50 basis point untuk melihat kondisi di kuartal pertama apakah betul-betul inflasi itu bisa turun di bawah 50% intinya sih seperti itu menurut saya sih gambaran saya seperti itu untuk keputusannya nanti kita lihat tanggal 5 Januari pukul 2 pagi hasilnya seperti apa kemudian berlanjut di malam harinya pukul 20 lebih 15 menit ini ada ADP non-farm employment change dimana datanya naik dari 127.000 menjadi 145.000 dipredisikan indeks dolar akan terjadi kenaikan jika mana hasil aktualnya sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan menguat tapi kalau dibawahnya forecast dibawah 230.000 indeks dolar akan terjadi pelemahan tapi untuk saat ini karena terjadi penguatan maka indeks dolar akan terjadi kenaikan untuk data dari 127.000 menjadi 145.000 kemudian disusul dari unemployment claim sebelumnya dikenaikan ya 225.000 kemudian saat ini dipredisikan naik lagi 230.000 jika mana ini terjadi maka indeks dolar akan terjadi pelemahan jadi hasilnya kalau kita perhatikan ADP non-farm employment change unemployment claim sangat bertolak belakang tapi nanti kita lihat aktualnya apakah sesuai atau tidaknya tapi predisi saya menurut saya indeks dolar akan terjadi penguatan untuk di hari kamis kemudian kita lihat di hari Jumat pukul 20.30 ada average early earning dimana datanya 0,6% turun menjadi 0,4% hati-hati average early earning jika mana turun indeks dolar akan terjadi penurunan dan disusul NFP non-farm employment change datanya 263.000 turun menjadi 200.000 ini bisa mendorong indeks dolar terjadi penurunan hati-hati dan unemployment rate data pengangguran unemployment rate disini 3,7% hasilnya predisinya netral kalau sebelumnya netral hasilnya 3,7 ke 3,7 dan disini predisinya 3,7 nah ini kita lihat aktualnya kalau memang masih netral dari dua informasi berita yang perlu kita lihat adalah average early earning dan non-farm employment change hari Jumat predisi kuat indeks dolar terjadi penurunan dari data yang ada kemudian pukul jam 10 malam ISM service PMA menunjukkan potensi penurunan juga dari 56,5 menjadi 55,0% artinya hari Jumat prediksinya dari data yang masuk indeks dolar terjadi pelemahan maka berpengaruh kepada XAUUSD Euro GBP dan AUSI bisa terjadi kenaikan oke ini yang bisa saya sampaikan untuk berita selama satu minggu ini semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama serta jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Frag thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zona Frag